Pedang angin berbisik jelit 13. Rahasia keluarga murong. Menghadapi sikap murong Yun Hua yang demikian tiba-tiba, Ding Tao jadi gelagapan. Bukan hanya Ding Tao saja, sikap murong Yun Hua yang mengejutkan itu juga menarik perhatian mereka yang sedang bekerja. Mereka semua berdiri tertegun. Tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang sudah dilakukan pemuda itu hingga murong Yun Hua bersikap aneh. Perlahan-lahan kesadaran murong Yun Hua pun kembali, cengkeramannya pada lengan baju Ding Tao dilepaskan, dipandangnya wajah pemuda itu. Kakak Ding, maafkan sikapku barusan. Tapi benarkahkah sempat memiliki pedang angin berbisik dan meskipun saat ini pedang itu tidak ada padamu, tapi kau tahu di mana pedang itu saat ini? Ya, memang benar begitu. Setidaknya aku pikir aku tahu di mana aku harus mencari dan merebut kembali pedang itu. Tapi sebelum itu, aku harus berhasil menyembuhkan terlebih dahulu luka dalam yang kuderita. Jawab Ding Tao, dipandanginya wajah murong Yun Hua, pemuda itu khawatir murong Yun Hua kembali bersikap histeris. Ada sesuatu tentang keluargaku yang kau belum tahu. Jika kakak Ding tidak keberatan, maukah kau mendengarkan sedikit kisahku? Kita bisa mencari tempat yang teduh untuk bercakap-cakap sejenak, tanya murong Yun Hua, pandang matanya terarah pada satu gubuk tempat di bawah pohon yang rindang. Di sana ada beberapa potongan batu besar diletakkan dan ditata sebagai tempat duduk. Baiklah, mari, ujar Ding Tao dengan hati mulai tertarik. Setelah mereka sampai di tempat yang dituju, murong Yun Hua tidak segera bercerita. Ding Tao menunggu dengan sabar, meskipun dalam hati ingin segera mendengar kisah gadis itu. Kakak Ding, tahukah kau siapa pembuat pedang angin berbisik? Tanya murong Yun Hua, membuka percakapan. Pertanyaan itu hanya dijawab dengan gelengan kepala, karena jawabannya pasti akan segera menyusul. Timbul pula satu tebakan dalam pikiran Ding Tao, mengingat pedang kayu, replika pedang angin berbisik yang ada di ruang latihan keluarga murong. Tapi dia tidak mau mengatakan tebakannya itu, ditunggunya saja murong Yun Hua memberikan jawaban yang pasti. Murong Yun Hua mendesah panjang, seakan melepaskan beban di hati, sebelum kemudian menjawab, ayahkulah yang membuat pedang angin berbisik, hal ini memang tidak. Diketahui oleh banyak orang dalam dunia persilatan. Ding Tao mengangguk perlahan, ah, ayah nona pastilah seorang yang mahir dalam pembuatan pedang. Bukan hanya dalam hal pembuatan pedang, ayahku seorang yang mahir dalam banyak hal, kesukaannya berkeksperimen dengan apa saja yang terpegang oleh tangannya. Mempelajari setiap buku yang bisa dia dapatkan. Pedang angin berbisik hanyalah satu dari sekian banyak hasil pekerjaan tangannya. Lalu kakak Ding, tahukah kau siapa istri dari pendekar Jin Yong, pemilik pertama dari pedang angin berbisik? Sekali lagi Ding Tao menggelengkan kepalanya, meskipun dalam benaknya dia mulai menebak-nebak. Apakah pendekar Jin Yong masih terikat dengan hubungan keluarga dengan keluarga murong? Apakah murong Yun Hua adalah istri pendekar Jin Yong? Ah, tidak mungkin, murong Yun Hua masih begitu muda, sedangkan sekitar tahun yang lalu, pendekar Jin Yong sudah berumuran. Cukup lama sebelum murong Yun Hua menjawab pertanyaannya sendiri dengan suara yang lirih, akulah istri dari pendekar Jin Yong. Meskipun tebakan itu sempat lewat dalam benaknya, tidak urung Ding Tao terkejut dan bergumam tanpa sadar, Ah, tapi itu tidak mungkin. Menaikan alis kepala murong Yun Hua bertanya, Mengapa tidak mungkin? Ditanya demikian, Ding Tao jadi tersipu, Eh HM, maksudku, umur, umur, nona, eh nyonya, ku kira masih lebih muda dariku. Mendengar jawaban Ding Tao wajah murong Yun Hua yang sedari tadi tampak murong jadi berseri, sambil menahan tawa dia bertanya, Oh, memang umur kakak Ding sekarang berapa? Umurku, umurku tahun ini genap tahun, jawab Ding Tao menahan malu, entah mengapa membicarakan umur murong Yun Hua membuatnya merasa malu. Sambil tersipu murong Yun Hua berkata, Umurku tahun ini menginjak 28 tahun, aku menikah dengan pendekar Jin Yong sejak berusia 15 tahun. Kakak Ding, ataukah aku seharusnya memanggilmu adik Ding? Eh, ya, sungguh ku pikir, nona, nyonya, masih berumur atawan, benar, aku tidak membohong. Maafkan aku kalau bersikap kurang sopan, ujar Ding Tao merasa jengah, sudah bersikap layaknya teman, tanpa tahu jika murong Yun Hua sudah berumur jauh lebih tua dari dirinya. Mendesah sedih murong Yun Hua menjawab, Adik Ding, ah, sebenarnya aku justru merasa senang dengan sikapmu selama ini. Tapi biarlah aku memanggilmu adik Ding, tapi sebaliknya kau panggil aku kakak, jangan nona, bisa? Oh, tentu, tapi itu jika nona, tidak keberatan. Wajah murong Yun Hua pun menjadi cerah kembali, ajaib memang begitu mudah raut wajah seseorang berubah-ubah dalam satu percakapan, tentu saja aku tidak keberatan dan anggap saja kau tidak tahu umurku yang sebenarnya. Benarkah aku masih kelihatan begitu muda? Melihat murong Yun Hua menjadi gembira, hati Ding Tao pun ikut terhibur, ya, itu benar-benar yang sesungguhnya, selama ini ku kira umur kakak Yun Hua tidak lebih tua dari umurku. Eh, lalu umur nona Huolin berapa ya? Umur adik Huolin? Nah, nah, kenapa bertanya? Apakah kau tertarik padanya, gua ada murong Yun Hua yang hatinya sedang senang. Bukan begitu, cuma, ku kira umurnya tidak jauh berbeda dengan umurku, tapi siapa taukah salah lagi? Jawab Ding Tao cepat-cepat. HMM, soal itu aku tak tahu, apa harus ku katakan padamu atau tidak? Jawab murong Yun Hua dengan pandang mata menggoda. Eh, tidak dikatakan pun tak apa, jawab Ding Tao cepat. Sambil tersenyum murong Yun Hua menyudahi godaannya. Adik Huolin, tahun ini tepat berumur. Tapi senyumnya dengan cepat menghilang, menghitung umut murong Huolin, gadis itu jadi teringat masa-masa suram bagi keluarga murong, dengan sedih dia berujar, kasihan adik Huolin, ayah bundanya meninggalkan dia di usia yang sangat muda. Kakak, jika aku boleh bertanya, apakah yang ingin nona bicarakan ada hubungannya dengan, dengan kematian, suami kakak Yun Hua, Ding Tao bertanya dengan hati-hati. Raut wajah murong Yun Hua memang sendu tapi juga ada ketegasan di sana, ya, tahun yang lalu, dalam usaha merebut pedang angin berbisik, beberapa orang bertopeng telah menyerang keluarga kami, setelah sebelumnya mereka menyusupkan racun ke dalam persediaan makanan kami. Ah, jadi benar rumor yang mengatakan pendekar Jin Yong mati karena diracun orang. Tidak juga, lebih tepat jika dikatakan mati dalam pertarungan, hanya saja sebelumnya tubuh mereka menjadi lemah akibat racun itu, rasa sakit hati dan penasaran terbayang di wajahmu, rong Yun Hua. Tapi, tidak pernah ku dengar tentang keluarga kakak, ujar Ding Tao dengan agak segan. Ya, ayahku tidak menginginkan nama besar dalam dunia persilatan. Beliau lebih suka menyendiri bersama dengan buku-buku kesayangannya. Hampir tidak ada seorang pun yang tahu mengenai keluarga kami. Apakah kakak Yun Hua tahu identitas dari penyerang bertopeng itu? Atau setidaknya pernah menyelidikinya? Murong Yun Hua menggelengkan kepala perlahan, tidak. Sebelum meninggal, ayah berpesan untuk melupakan demdam. Orang-orang bertopeng itu tentunya punya nama dalam dunia persilatan. Kakak Jin Yong dengan pedang angin berbisik di tangan bukan tokoh yang mudah dihadapi, meskipun kondisinya kurang begitu baik. Begitu juga ayah dan ibu serta paman dan bibi. Ayah kakak bisa membuat pedang semacam pedang angin berbisik, tentunya orang yang sangat cerdas. Jika belajar silat tentu mencapai tingkatan yang tinggi. Orang-orang bertopeng itu tentu bukan orang sembarangan, desah Ding Tao yang sedang membayangkan kejadian hari itu. Termenung mereka berdua, kemudian Murong Yun Hua menggelengkan kepala perlahan, entahlah, dulu ku pikir juga begitu. Tapi kenyataannya meskipun cerdas, ayah terlalu banyak mempelajari segala hal, akhirnya tidak ada fokus tertentu dalam mempelajari sesuatu. Meskipun pengetahuannya luas dalam pertarungan yang sesungguhnya. Hari itu, mungkin hanya kakak Jin Yong yang benar-benar perlu diperhitungkan. Ding Tao diam termenung, beberapa hal yang masih belum dia ketahui dari keluarga Murong, sudah diketahuinya hari ini. Tapi mengapa Murong Yun Hua baru menceritakannya sekarang? Tentu ada hubungannya dengan dirinya dan pedang angin berbisik, karena sebelum dia bercerita tentang tugasnya dan hubungannya dengan pedang itu, Murong Yun Hua masih menyimpan rapat-rapat masalah ini. Adik Ding, ayah memang melarang kami untuk mencari musuh dan membalas dendam, tapi ayah juga memberi tugas pada kami untuk sebisa mungkin mendapatkan kembali pedang angin berbisik. Di tangan yang salah, pedang itu menjadi pedang yang berbahaya. Ayah tidak ingin ciptaannya meninggalkan noda kelam dalam dunia ini. Ahaha, Paman sungguh bijaksana, berpikir sebentar pemuda itu pun melanjutkan, kakak Yun Hua, jika masalah itu yang ingin kakak bicarakan. Jangan khawatir, selekasnya aku mendapatkan kembali pedang itu, akan ku kembalikan pedang itu pada keluarga kakak. Lalu bagaimana dengan tugas yang dibebankan gurumu untuk membendung ambisi Ren Zuo-chan? Apakah menurutmu, kau bisa menandinginya tanpa dibantu pedang angin berbisik? Tanya Murong Yun Hua, pandang matanya melekat ke arah Ding Tao. Sesungguhnya, aku pun ragu. Tapi sejak memberikan tugas itu, secara tersirat guru sudah memberikan nasihat, bahwa yang terpenting adalah menyelamatkan dunia persilatan kita dari ancaman Ren Zuo-chan. Apakah dengan menggunakan pedang angin berbisik atau tidak, guru tampaknya menyerahkannya pada keputusanku sendiri? Bukan hanya pada hitungan untung dan rugi, mampu atau tidak, tapi juga menurut hati Nurani sebagai seorang manusia, jawab Ding Tao menjelaskan sambil tersenyum. Apakah adik Ding sama sekali tidak ada rasa khawatir? Tanya Murong Yun Hua dengan nada tidak percaya. Tentu saja ada juga rasa khawatir, tapi asalkan sudah berupaya sekeras mungkin, asalkan umur masih ada, tentu ada jalan. Kalau kakak tidak keberatan pada saatnya pertemuan lima tahunan nanti, apa boleh aku pinjam pedang itu? Jawab Ding Tao cengar-cengir. Murong Yun Hua tertawa geli melihat jawaban Ding Tao, adik Ding sebenarnya, yang ingin aku bicarakan bukan meminta pedang itu darimu. Tapi, tapi apakah kakak Yun Hua? Jika ada permintaan katakan saja, apakah kakak mengharap aku untuk mencari pelaku pembunuhan waktu itu dan membalaskan dendam keluarga Murong? Meskipun aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, jika memang mereka terbukti orang-orang yang perlu dibasmi dari muka bumi ini, tanpa kakak minta pun aku tidak akan segan untuk melakukannya. Sejenak Murong Yun Hua termenung, dicobanya untuk merangkaikan kata-kata, tapi apa yang hendak diungkapkan terlalu sulit baginya untuk dikatakan. Ding Tao dengan sabar menunggu penjelasan dari Murong Yun Hua. Adik Ding, sebelum aku mengatakan apa syaratnya ada satu hal lagi yang kau perlu tahu. Di dalam kediaman kami ada satu ruangan, penuh berisi buku-buku dan tulisan yang menjadi koleksi ayahku. Salah satu bagian memuat berbagai tulisan mengenai ilmu-ilmu silat yang ada di daratan ini. Beberapa di antaranya bahkan memuat ilmu-ilmu rahasia dari perguruan yang ada. Dari mana, dari mana paman mendapatkannya, tanya Ding Tao dengan terbata, matanya memandang Murong Yun Hua dengan perasaan tidak menentu. Ding Tao khawatir Murong Yun Hua akan menjadi marah karena pertanyaannya, tapi dia tidak bisa diam saja. Ilmu rahasia, sudah tentu dikatakan rahasia karena perguruan tersebut merahasiakannya dari orang luar. Jika ketahuan seorang murid mengajarkan ilmu rahasia pada orang di luar perguruan, hukumannya cukup berat. Lagi pula membuka rahasia perguruan terhadap orang luar, sama saja mencari mati buat diri sendiri. Sebuah ilmu menjadi berbahaya, karena orang tidak tahu dengan pasti bagaimana jurus itu dilakukan, sehingga sulit pula untuk memikirkan pemecahannya. Tapi jika kunci dari ilmu itu ketahuan, maka bukan saja orang bisa mempelajarinya tapi juga orang bisa memikirkan kereta memecahkannya. Ilmu tidak ubahnya benda pusaka, mencuri belajar ilmu dipandang rendah oleh kalangan dunia persilatan. Itu sebabnya Ding Tao merasa ragu mendengar penjelasan Murong Yun Hua. Wajah Murong Yun Hua sedikit memerah, tentu saja dia mengerti pula hal ini. Tapi sebagai seorang anak, orang tua adalah segalanya. Apalagi Murong Yun Hua ditinggal kedua orang tuanya sejak umurnya masih muda. Bagaimana ayahku mendapatkannya? Soal itu aku pun tidak jelas. Tapi adik Ding, bukankah satu pengetahuan seharusnya jadi milik semua orang? Dengan demikian, barulah pengetahuan bisa berkembang. Jika setiap orang menyembunyikan apa yang dia ketahui, lalu menyimpan yang penting-penting bagi dirinya sendiri, bukankah ilmu itu makin lama akan makin surut? Jawab Murong Yun Hua membelah ayahnya. Gutong Dang sendiri memiliki pendapat yang hampir sama. Kebiasaan seorang guru menyimpan ilmu rahasia, bahkan dari muridnya sendiri adalah satu kebiasaan yang tidak bisa diterima oleh Gutong Dang. Sebagai seorang guru, dalam hal ini pun Gutong Dang menjelaskan pada Ding Tao mengapa dia berpendapat demikian. Ayah yang mencintai pengetahuan, dengan sengaja mengkoleksi setiap hasil karya seorang pandai. Entah itu dalam hal silat, keterampilan, pembuatan alat-alat, obat-obatan atau Kero menenun dan mewarna. Hampir setiap karya orang pandai, ayahku berusaha untuk mengumpulkannya dan keinginannya adalah agar pengetahuan itu tidak hilang begitu saja, karena kelemahan pribadi pewarisnya. Melainkan bisa disumbangkan pada kepentingan yang lebih luas tanpa memandang golongan. Adik Ding, coba katakan apakah itu salah? Ding Tao jadi serba salah, jika hendak jujur, dia berpendapat bahwa ayah Murong Yun Hua sudah melakukan kesalahan. Di pihak lain, dia tidak ingin memojokan Murong Yun Hua lagi pula alasan Murong Yun Hua ada benarnya juga dan bersesuaian dengan pandangan burunya. Meskipun Gu Tong Dang tidak melangkah sejauh itu sampai mencuri belajar ilmu orang lain dan lebih menerapkan hal itu pada diri sendiri. Kakak Yun Hua, soal itu, bagaimanapun juga mencuri belajar, bukan sesuatu yang dapat diterima, jawab Ding Tao dengan susah payah dan mengerahkan segenap keberaniannya. Adik Ding, tahukah kau tentang orang yang berjuluk Tabib Dewa? Ilmu pengobatannya begitu temahsyur dan banyak orang yang sembuh oleh ilmunya itu. Bayangkan jika dia mau membagikan ilmunya itu kepada banyak orang. Berapa banyak orang yang bisa diselamatkan? Tapi karena dia menyimpan ilmu itu sendiri, sementara dia bukan dewa yang bisa berada di mana saja. Entah berapa orang yang mati karena terlambat mendapatkan pertolongan. Atau tahukah kau dengan perusahaan peralatan dari logam, Tai Ji Yang Hua? Hanya orang-orang yang mempunyai uang banyak bisa menikmati hasil karya mereka. Rahasia mereka dalam mengolah logam disimpan sendiri. Bisakah kau bayangkan, jika pengetahuan itu dibagikan, akan ada banyak petani miskin yang bisa berkurang beban hidupnya dengan peralatan yang lebih baik dan tidak mudah rusak. Tapi kakak Yun Hua, para guru memiliki alasannya sendiri untuk tidak mengajarkan ilmu-ilmu itu, karena jika orang yang salah mempelajarinya, bukankah akan jadi berbahaya? Tanya Ding Tao mencoba bertahan. Adik Ding, kenyataannya selalu saja ada orang yang menyalahgunakan ilmunya. Katakan coba, apakah ada satu perguruan saja, yang tidak pernah menelurkan seorang penjahat dalam dunia persilatan? Tidak, tidak ada satu pun, bahkan Saolin yang besar pun, memiliki noda hitamnya. Tapi bayangkan jika ilmu itu diberikan secara bebas kepada umum, maka setiap orang yang mau belajar dan berlatih akan tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Dengan sendirinya orang yang memiliki niat jahat tidak dengan mudah bisa melakukannya. Ku rasa kakak Yun Hoa ada benarnya, namun tatanan yang ada tidak baik jika dilanggar begitu saja. Adalah sesuatu yang bijak jika seorang guru mau dengan murah hati menyebarkan ilmunya, tapi jika dia tidak berkenan, rasanya tidak tepat pula jika kita mencurinya, jawab Ding Tao dengan segan. Adik Ding, suatu tatanan diterima dalam masyarakat bukanlah satu hukum langit yang tidak boleh dilanggar. Kenyataannya dari masa ke masa, nilai-nilai itu berubah. Nilai itu berubah menyesuaikan dengan keadaan dan karena manusianya mencari bentuk yang terbaik. Jika satu nilai ternyata kurang baik, maka perlu diubah dan harus ada orang yang berani untuk mengubahnya. Jika tidak maka seluruh umat manusia akan terjebak pada tatanan lama yang tidak menguntungkan. Mendengar pembelaan Murong Yun Hua yang berapi-api, Ding Tao tidak bisa menjawab. Dia hanya mengangguk-angguk dengan terpaksa. Mendesah Murong Yun Hua melihat itu, Adik Ding, setidaknya, pikirkan hal ini dengan tulisan-tulisan yang ada di ruangan itu. Mungkin kau bisa menemukan Kero untuk menyembuhkan dirimu, tanpa tergantung dari bantuan orang lain. Tapi, kakak Yun Hua, rasanya sedikit aneh jika aku mencuri belajar ilmu dari perguruan lain, jawab Ding Tao dengan enggan. Hah, dasar keras kepala, mendesah kesal Murong Yun Hua bangkit berdiri. Gadis itu tidak habis pikir, orang lain mungkin akan melompat ke girangan bila ditawarkan hal yang sama. Tapi Ding Tao justru merasa enggan untuk mengambil keuntungan. Dengan hampir putus asa, gadis itu berbalik menghadap Ding Tao. Adik Ding, setidaknya maukah kau mencoba melihat ke dalam ruangan itu? Tidak semuanya adalah hasil mencuri belajar dari perguruan yang ada. Ada pula, tulisan-tulisan yang pemiliknya atau penulisnya sudah lama wafat dan hilang begitu saja dari peredaran. Bagaimana apakah kau masih merasa bersalah untuk mempelajarinya? Bukankah justru kasihan jika ilmu itu hilang begitu saja? Tanya Murong Yun Hua dengan harap-harap cemas. Benarkah ada yang demikian? Tanya Ding Tao dengan rasa tertarik. Melihat ketertarikan Ding Tao, Murong Yun Hua merasa mendapat angin, tentu saja ada, tidak banyak memang, tapi terkadang ilmu yang hilang itu justru merupakan dasar dari ilmu yang kemudian dikembangkan menjadi ilmu rahasia yang ada sekarang. Nah, apakah kau tertarik untuk mempelajarinya? HMM, tentu saja akan sangat menarik untuk mempelajarinya. Tapi apakah memang akan berguna untuk menyembuhkanku dari bekas pukulan tinju tujuh luka, ilmu apapun yang dapatku pelajari saat ini, jika hawa murni tidak bisa digunakan dengan leluasa, akan berkurang artinya, jawab Ding Tao yang mulai tertarik, namun masih ragu-ragu untuk mengiakan. Adik Ding, meskipun aku sendiri tidak pernah mempelajari bagian dari ilmu silat karena aku tidak tertarik, namun pernah ku baca sekilas sebuah buku mengenai tenaga dalam, dari pengantar yang dituliskan ayah, ilmu ini adalah dasar dari ilmu tinju tujuh luka dari perguruan Kongtong. Apakah itu bukan miliki perguruan Kongtong? Tanya Ding Tao. Bukan, ayah dengan jelas menuliskan hal itu, akan tetapi salah seorang yang memiliki ilmu itu mengembangkannya dan kemudian mewariskannya pada pendiri perguruan Kongtong. Tentu saja akan ada perbedaan, tapi ku kira secara mendasar kau bisa merabah-rabah dan mungkin menemukan Kero untuk menyembuhkan lukamu. Bagaimana, Metimurong Yun Hua memandang penuh harap pada Ding Tao? Saat dia melihat Ding Tao masih ragu, dia cepat-cepat menambahkan, Adik Ding, pernahkah kau berpikir, apakah Biksu Hongzha akan mau menerimamu begitu saja? Meskipun dikatakan sebuah biara, namun Saolin bukan biara biasa. Jangankan Saolin yang begitu besar, biara yang biasa-biasa pun, tidak gampang jika kau ingin bertemu dengan Biksu kepalanya. Bisakah kau bayangkan jika kau, tanpa nama, tanpa surat pengantar, datang ke sana dan meminta untuk bertemu dengan Biksu Saolin, Biksu kepala dari biara Saolin yang besar? Ding Tao pun menggigip bibir membayangkan hal itu, ya dia bukan siapa-siapa, tidak pula dia membawa surat pengantar dari orang yang kenal baik dengan ketua Saolin tersebut. Adik Ding, bukannya aku mengatakan bahwa Biksu Hongzha seorang yang sombong. Tapi sebagai kepala dan pemimpin dari sebuah biara yang begitu besar, tentu dia akan sibuk dengan banyak tugas. Bisakah kau bayangkan, jika setiap orang, tanpa memandang tinggi dan rendah derajatnya, tanpa memandang penting tidak urusannya, diperbolehkan menemuinya? Akhirnya Ding Tao pun menyerah, kata-kata Murong Yunhua bisa diterimanya. Selama ini dia belum pernah memikirkan apa yang akan dia lakukan setelah sampai di Saolin nanti. Dalam benaknya, setelah sampai di sana dia akan menceritakan apa adanya dan menanti keputusan mereka. Tapi setelah mendengarkan urayan Murong Yunhua, terbayanglah di benak pemuda itu, betapa sulitnya untuk menemui Biksu Hongzha dengan keadaannya saat ini. Bisa jadi dia harus menunggu berbulan-bulan lamanya, itu jika dia masih beruntung mendapatkan jawaban. Kakak Yunhua, aku memang bodoh, tidak pernah terpikir sejauh itu. Jika kakak memang mengijankan aku untuk melihat tulisan itu, tentu akan sangat membantu, ujarnya dengan pasrah. Senyum pun mengembang di wajah Murong Yunhua. Baguslah kalau begitu, tapi adik Ding, tulisan dalam ruangan itu tidak boleh dibawa keluar, kau hanya boleh mempelajarinya di sana. Tentu saja, apapun peraturannya aku akan mengikut saja, jawab Ding Tao. Tapi setelah kau mendapatkan ijen untuk memasukinya, segala tulisan yang ada di sana boleh kau baka. Mengertikah kau maksudku, tanya Murong Yunhua untuk menegaskan. Ya, ya, ku kira aku mengerti, kakak Yunhua, kau sungguh baik sekali terhadapku, ujar Ding Tai terharu. Dan ada satu hal lagi adik Ding, kata Murong Yunhua tersendat sulit untuk melanjutkan. Ya, katakan saja kakak, jika ada satu tugas, tentu aku tidak akan lari darinya, jawab Ding Tao dengan tulus. Hal itu bisa terjadi, hanya jika kau, kau, bersedia untuk menjadi penerus keluarga Murong. Dengan begitu tentu saja, baik ruangan itu, maupun pedang angin berbisik sudah menjadi hakmu. Bahkan gedung bangunan dan segala isinya akan jadi milikmu. Setelah mengatakan itu, wajah Murong Yunhua bersemu merah dan dia menundukan kepala, tidak berani memandang Ding Tao. Em, maksud kakak, em em, apakah aku harus mengganti marga? Atau, mengangkat ayah kakak sebagai ayah angkatku? Tanya Ding Tao dengan hati berdebar, entah mengapa melihat kera Murong Yunhua mengatakannya, ada satu kemungkinan yang tidak berani diapikirkan. Murong Yunhua menjeleng perlahan, lama tidak ada yang berbicara. Tidak Murong Yunhua, tidak pula Ding Tao. Kemudian dengan tersendat-sendat Murong Yunhua menjelaskan. Sebelum meninggal ayah berpesan, karena tidak ada lagi keturunan laki-laki dalam keluarga Murong, jika aku atau adik Hualin menemukan lelaki yang berkepribadian baik dan berbakat bagus, maka hendaknya kami menikahinya. Kemudian satu putra dari ku akan melanjutkan garis keturunan ayah, Satu putra dari adik Hualin melanjutkan garis keturunan dari Paman. Keduanya akan memakai nama marga Murong, tapi keturunan laki-laki selanjutnya bolehlah menggunakan. Nama marga laki-laki itu. Sebagai gantinya, seluruh harta warisan keluarga Murong akan diberikan pada laki-laki itu. Selesai menjelaskan, Murong Yunhua tidak punya lagi kekuatan untuk mengangkat kepalanya. Wajahnya terasa panas karena malu, bahkan hingga leher dan pundaknya yang terlihat oleh Ding Tao pun bersemu merah. Ding Tao sendiri merasa dunianya berputar-putar, tangannya bergerak memijip dahinya yang tiba-tiba terasa pusing. Ding. Pemuda itu sadar, butuh keberanian yang besar bagi Murong Yunhua untuk mengatakan itu semua. Betapa akan hancur harga diri gadis itu jika sampai Ding Tao menolaknya. Tapi jika Ding Tao menerimanya, bagaimana pula dengan perasaan Wang Yingying yang saat ini sedang menantinya? Jika hendak ditimbang-timbang, bisa juga Ding Tao beralasan bahwa dia menerima tawaran Murong Yunhua demi kewajibannya untuk menyelesaikan tugas yang sudah dipercayakan kepadanya. Tapi apakah Ding Tao bisa mengatakan itu dengan hati Nurani yang jujur? Jika Murong Yunhua dan Murong Huolin adalah sepasang gadis yang buruk rupa, mungkin akan lebih mudah bagi Ding Tao untuk memutuskan bahwa ini adalah pengorbanannya. Demi menyelesaikan tugas yang menyangkut kepentingan yang lebih luas dari kepentingan pribadi. Ding Tao rela mati demi Wang Yingying, tapi demi kewajibannya dia rela mengorbankan cinta antara dirinya dengan Wang Yingying. Berdasarkan pemikiran ini tentu saja berarti Ding Tao sebaiknya menerima tawaran Murong Yunhua. Sayang Ding Tao masih jujur pada nuraninya sendiri, adakah dia memandang ini sebagai pengorbanan atau kesempatan? Bukankah dalam hati kecilnya dia pun memiliki keinginan untuk memiliki kedua gadis yang cantik itu? Demikian benak pemuda itu dipenuhi berbagai macam pemikiran. Seperti dalam sebuah sidang di mana hakim, jaksa penuntut dan pembela saling mengemukakan pendapatnya masing-masing. Bedanya dalam pengadilan mereka punya waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari sebelum mengambil keputusan, namun Ding Tao tidak memiliki waktu selama itu. Murong Yunhua menanti jawaban Ding Tao dengan hati yang berdebar, ada harap ada pula cemas, ada rasa malu dan ada rasa waswas. Detik demi detik berlalu terasa begitu lambat, hanya bisa menanti dan menanti. Adik Ding, aku sudah mengamat-amati dirimu selama dua hari ini, aku yakin kau orang yang tepat dan sedikit keraguan yang ada, terhapus sudah saat kau mengatakan kau pernah mendapatkan pedang angin berbisik. Ini sungguh pertanda yang baik. Adik Ding, kau berjodoh dengan pedang angin berbisik. Sekian tahun aku meragu pada siapa bisa ku percayakan amanat ayah ini, tapi sekarang aku tidak ragu lagi. Adik Ding, dalam pandanganku engkau lah orang yang dikirimkan oleh ayah dan paman, untuk menolong kami keluar dari kesusahan ini. Ujar Murong Yun Hua berusaha membujuk pemuda itu untuk kesekian kalinya. Perlahan Ding Tao membuka mulutnya, bibirnya bergetar. Apakah jawaban Ding Tao? Pada saat yang sama, di sebuah tempat yang jauh, kejadian yang tidak kalah pentingnya sedang terjadi. Oh, Tiong Fa sedang duduk termenung, menghadapi sebuah lilin kecil yang menyalah menerangi ruangan kecil miliknya. Sebuah ruangan pribadi, satu-satunya tempat di mana dirinya bisa merasa benar-benar aman. Di luar dua orang kepercayaannya berjaga. Di bawah tempat dia duduk ada sebuah lorong rahasia, lantai tempat kursinya berada dapat terbuka dengan cepat saat dia menekan salah satu tuas rahasia yang ada di balik mejanya. Mejanya sendiri penuh dengan alat-alat pelontar senjata rahasia. Dalam ruangan yang kecil ini, Tiong Fa merasa aman. Sudah dua minggu berlalu sejak sandiwara yang dia sarankan pada tuan besar Wong Jin akhirnya dilaksanakan. Sejak dua minggu yang lalu, Tiong Fa bukan lagi seorang penasihat dalam keluarga Wong. Sudah dua minggu, Tiong Fa menjadi orang buangan. Tapi selama dua minggu itu pula Tiong Fa merasakan yang namanya kekuasaan penuh. Jauh sebelum peristiwa Ding Tao terjadi, Tiong Fa yang bertugas membentuk jaringan metu-metu bagi keluarga Wong, sudah memiliki jaringan sendiri. Ruangan ini adalah salah satu tempat Tiong Fa mengadakan pertemuan dengan bawahannya di luaran. Akibat kejadian dengan Ding Tao, Tiong Fa yang terbuang dari keluarga Wong, sekarang ruangan ini pun berubah menjadi rumah bagi Tiong Fa. Ruangan ini dibangun di sebuah kompleks pelacuran yang cukup terkenal di Luoyang. Sebagai ibu kota kerajaan banyak pendekar-pendekar dari perguruan besar mencoba mencari nama atau mencari penghidupan di sini. Segala macam golongan bisa ditemui di Luoyang. Sebuah tempat yang cocok bagi Tiong Fa untuk mengerjakan tugasnya, mengumpulkan data dan mencuri rahasia-rahasia ilmu perguruan di dunia persilatan. Menjadi jagoan silat, tidak serta merta memberikan penghasilan. Menjadi jagoan mungkin mimpi yang menarik, tapi kenyataannya jagoan silat pun butuh makan. Ilmu silat bukanlah ilmu yang bisa dipelajari dengan setengah-setengah. Mempelajari ilmu silat membutuhkan fokus dan komitmen yang tinggi. Setelah berhasil melatih ilmunya, seorang jagoan silat yang baru terjun dalam dunia nyata, barulah sadar bila dia tidak memiliki keterampilan lain di luar berkelahi, tidaklah mudah untuk mencari penghasilan untuk hidup. Melihat jagoan silat berjalan dengan gagah, senjata terselip di pinggang atau di punggung, baju yang mewah dan jubah dari sutra. Makan di rumah makan yang mewah, bersenang-senang di tempat perjudian dan pelacuran kelas tinggi. Memancing Orang-orang muda untuk menikmati kesuksesan yang sama, tidak pernah terpikir, dari mana mereka mendapatkan uang untuk memenuhi segala kesenangan itu. Yang mereka tahu hanya belajar silat, berusaha menjadi tenar dengan keahlian mereka mengayun-ayunkan pedang, dan mereka pikir uang akan datang dengan sendirinya. Kenyataannya tentu saja jauh dari itu. Pertama, untuk menjadi jagoan ternama bukanlah hal yang mudah, dengan banyaknya yang tertarik untuk mempelajari ilmu silat, tentu saja tidak gampang untuk menjadi yang terbaik. Yang kedua, mempunyai nama tidak mendatangkan uang. Jika ingin uang tentu harus menjual keahlian itu, entah menjadi guru, menjadi pengawal atau jual jasa lainnya. Singkatnya setinggi apapun ilmu silatmu, akhirnya kau cuma jadi anjing penjaga untuk mereka yang punya uang dan kekuasaan. Mereka yang memiliki gengsi tinggi dan segan untuk bekerja bagi orang lain, tidak jarang berakhir memilih jalan hitam. Sebagian besar yang lain memilih untuk bekerja sebagai pengawal pejabat dan orang kaya, pada perusahaan pengantaran barang, sebagai guru silat atau menjual kepandaian di pinggir jalan. Di tengah sulitnya hidup berbekal ilmu silat inilah, Tiong Fa memanfaatkan kekayaan keluarga wang untuk menarik jago-jago yang sedang kesulitan keuangan ke dalam pengaruhnya. Beberapa puluh tahun yang lalu Tiong Fa muda dan Wang Jin muda, menjadi jagoan di daerah sendiri, memiliki mimpi untuk menjagoi dunia persilatan. Kemenangan-kemenangan mereka dalam pertanding yang ada membuat mereka memiliki keyakinan untuk bermimpi. Lupa pada nasihat kakek Wang Jin yang melarang keturunannya untuk terlalu dalam berkecimpung dalam dunia persilatan dan lebih baik menekuni urusan perdagangan. Memiliki impian yang sama keduanya mulai bekerja sama. Paman Wang Jin, Wang Yun Su memiliki pendapat yang bersesuaian dengan Wang Jin, meskipun selama ayah Wang Jin hidup dia tidak berani mengemukakan pendapatnya tersebut, tapi saat kepemimpinan pindah ke tangan Wang Jin, dengan bersemangat jagoan tua itu mendukung keinginan Wang Jin. Tapi itu puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun sudah lewat dan jalan untuk menguasai dunia persilatan masih jauh dari tercapai. Tiongfa yang semakin kenyang dengan pengalaman. Sudah lama membuang impian itu. Sejak itu, diam-diam jalan Tiongfa dan jalan Wang Jin tidak lagi searah. Tiongfa yang dalam kerjanya, lebih banyak berhubungan dengan dunia luas terbuka matanya. Dunia persilatan lebih luas daripada yang mereka bayangkan dahulu. Nama besar seperti Shaolin, Mudang, Hoasan, Kunlun, Kongtong, Eme dan Kaipang bukanlah nama kosong belaka. Meskipun sebagian besar dari mereka sedang dalam masa penurunan bukan berarti keluarga Wang akan dengan mudah maju ke depan. Wang Jin juga lebih realistis dalam menggapai mimpinya. Bila dulu dia bayangkan dapat menggapai puncak itu dalam masanya sendiri, sekarang tuan besar Wang Jin lebih berkonsentrasi dalam menyiapkan putra sulungnya untuk menggapai mimpi itu sementara dirinya berusaha membangun dasar yang kuat bagi putranya. Namun hal itu tidak menarik bagi Tiongfa, apat keuntungan bagi dirinya jika dia harus bekerja keras demi kesuksesan keturunan Wang Jin. Memang di depan Wang Jin dia pernah berkata bahwa mengusahakan kesuksesan putra Wang Jin sama artinya dengan mengusahakan masa depan yang baik bagi keturunannya yang ada dalam keluarga Wang. Tapi di balik itu, tersembunyi ketidakpuasan karena Tiongfa tidak peduli dengan anak keturunannya. Yang dia inginkan adalah kekuasaan, nama, kesenangan bagi dirinya sendiri. Tiongfa tidak ambil peduli dengan anak yang dia dapatkan dari istrinya. Dia menikah dengan istrinya yang sekarang, hanya agar dia bisa masuk menjadi anggota inti keluarga Wang. Sudah cukup lama Tiongfa merasa ragu dengan posisinya dalam keluarga Wang. Bersama dengan berjalannya waktu, Tiongfa pun makin ragu apakah dia akan berhasil menggapai keinginan pribadinya dengan tetap bersama keluarga Wang. Kekalahannya dari Ding Tao yang memicu tuan besar Wang Jin untuk mengirim dirinya merebut pedang angin berbisik dari Ding Tao secara paksa, memuka kesempatan yang baik baginya untuk keluar dari keluarga Wang tanpa kehilangan keuntungan yang didapatnya dari keluarga Wang. Itu sebabnya Tiongfa yang berotak licin bisa jatuh dalam keadaan yang kacau balau. Inilah kehebatan Tiongfa, dia sudah bisa melihat lubang-lubang dalam rencana tuan besar Wang Jin yang terlalu terburu-buru. Dengan cerdik dia, membiarkan rencana itu terus berjalan dan dalam benaknya, jauh sebelum terjadi tabib saw yang membongkar kelemahan itu, dia sudah menyiapkan jalan keluar bagi tuan besar Wang Jin, tentunya jalan keluar yang menguntungkan dirinya. Sayangnya dia gagal membujuk tuan besar Wang Jin untuk membiarkan dia membawa pedang angin berbisik bersama dirinya. Tapi hal itu tidak terlalu membebani pikiran Tiongfa. Tanpa pedang angin berbisik pun apa yang dia dapatkan kali ini cukuplah besar. Modal dari keluarga Wang dia gunakan untuk membiayai organisasi rahasia bentukannya. Dalam waktu yang terhitung singkat Tiongfa sudah menguasai beberapa usaha perjudian dan pelacuran yang cukup besar sebagai sumber dena. Jagowan-jagowan silat pun dengan mudah diadapatkan, karena sudah bertahun-tahun lamanya dia membangun jaringan. Bahkan bersama dengan dirinya, ikut pula beberapa orang jagowan dari dalam keluarga Wang sendiri. Orang-orang yang sudah lama dia bina, untuk lebih setia pada dirinya daripada keluarga Wang. Ya, cerita karangan Tiongfa, bukan cerita karangan belaka, karena kenyataannya memang. Tiongfa dengan damdiam mulai membangun kekuatan sendiri, lepas dari keluarga Wang. Demi mempertahankan aliran modal dari keluarga Wang, Tiongfa tidak terburu-buru membuka topengnya. Selama sapi itu masih diperah susunya, Tiongfa akan memerahnya. Selama dua minggu ini, duduk di dalam ruangan kecilnya, dia merasa dirinya menjadi raja. Tapi tidak malam ini, malam ini dia sedang menerima seorang tamu dalam ruang kecilnya. Malam ini, duduk di atas kursi kerajaannya, Tiongfa tidak merasa aman. Bahkan dibalik sekian senjata rahasia dan pengamanan, Tiongfa tidak bisa duduk tanpa merasa terancam bahaya, menghadapi tamunya malam ini. Berdiri di depannya adalah ketua partai kongtong generasi saat ini, ketua Zhong Weixia, tatapan matanya tajam dan liar. Tiongfa merasa seperti sedang berhadapan dengan seekor harimau buas. Tidak salah jika orang mengatakan lebih baik duduk di atas punggung harimau daripada berurusan dengan Zhong Weixia. Berpakaian serba hijau model pelajar, dengan ukuran baju yang longgar, rambut dan kumis tertata rapi, jika tidak melihat sepasang metu Zhong Weixia yang liar dan tajam mungkin orang akan mengira dia seorang pelajar sentrik yang tidak terbahaya. Tapi bahkan tanpa melihat sepasang metu Zhong Weixia pun Tiongfa yang sudah mengenal reputasi dari ketua perguruan kongtong ini tahu betapa berbahayanya orang dihadapannya ini, bajunya yang longgar menyembunyikan senjatanya yang aneh bentuknya. Sepasang roda bergerigi yang dipasang pada seutas rantai besi. Tidak ada yang tahu seberapa panjang jangkauan senjatanya dan bagaimana persisnya Zhong Weixia menggunakan senjatanya itu. Karena setiap kali bertarung, Zhong Weixia tidak pernah membiarkan lawannya hidup. Dua cawan arak yang sudah disajikan, tidak ada yang menyentuhnya. Sejak dari arak itu masih baru dihangatkan dan mengepulkan uap yang tipis, hingga arak itu menjadi dingin. Keringat dingin perlahan-lahan menetes dari dahi Tiongfa, keheningan yang mencekam memenuhi ruangan itu. Tanpa diundang Zhong Weixia datang dengan langkah penuh keyakinan mendatangi rumah pelacuran miliknya itu, tanpa banyak bicara, tokoh itu berjalan menuju keruangan tempat Tiongfa berada. Salah seorang jagoan Tiongfa yang tidak mengenalnya, berusaha menahan Zhong Weixia, tapi dengan satu serangan yang mematikan, belum sampai satu jurus lewat dia sudah tewas. Itulah gaya serangan Zhong Weixia, keji, tanpa kembangan, tapi cepat dan tepat, selalu dikerahkan dengan tenaga sepenuhnya. Seakan-akan menang atau kalah harus ditentukan dalam satu jurus itu. Hampir mirip dengan Ding Tao, Zhong Weixia mendalami satu jurus selama bertahun-tahun. Bedanya Zhong Weixia lebih berfokus pada jurus serangan yang paling keji, paling ganas dan paling cepat. Dilatihnya jurus-jurus itu dengan ketekunan yang mengerikan, hingga dia mampu meyakinkan kecepatan, kekuatan dan ketepatan setiap serangan. Laporan dengan cepat sampai ketelinga Tiongfa, tidak ingin memancing kemarahan Zhong Weixia yang angin-anginan. Cepat Tiongfa memerintahkan orang-orangnya untuk memberi jalan pada ketua perguruan kongtong itu. Tiongfa yakin dibalik gayanya yang angin-anginan, tidak mungkin Zhong Weixia melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Orang yang benar-benar angin-anginan dan melakukan sesuatu tanpa perhitungan yang jelas, tidak akan bertahan dalam dunia persilatan yang kejam. Tapi sekarang saat akhirnya dia berhadapan dengan Zhong Weixia, Tiongfa mulai merasa menyesali keputusannya. Zhong Weixia membiarkan saja Tiongfa tertekan oleh keberadaannya, satu kepuasan bagi Zhong Weixia saat dia melihat orang lain menjadi gugup berada di dekatnya. Semakin mereka ketakutan, semakin dia senang. Apalagi jika orang itu, orang semacam Tiongfa, seorang yang memiliki kuasa, punya otak dan nyali, tapi tak urung gemetar di bawah pandangan matanya yang liar dan ganas. Kepuasannya pun jadi berlipat ganda. HMM, ku dengar kau memisahkan diri dari keluarga Wang, apakah itu benar? Akhirnya Zhong Weixia memecahkan keheningan itu. Sudah sejak tadi Tiongfa berpikir, bagaimana dia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan Zhong Weixia dan dia memutuskan untuk menjawab dengan jujur. Jika Zhong Weixia bisa tahu di mana dia berada, bahkan tahu ruangan rahasia tempat dia berdiam, maka itu berarti sudah ada kebocoran di dalam. Tiongfa tidak mau berjudi dengan nyawanya, dia tidak tahu sebanyak apa Zhong Weixia sudah mengetahui rahasianya dan dia tidak mau mempertaruhkan nyawa dengan menceritakan kebohongan. Lebih baik bersikap jujur sekarang, perlahan menyaring kembali orang kepercayaannya menjadi satu lingkaran yang lebih kecil lagi. Kemudian baru menyiapkan satu atau dua kartu AS yang dirahasiakan sebagai persiapan untuk menghadapi Zhong Weixia di kemudian hari. Ya, itu benar, dari mana tetua Zhong mendengar hal itu, jawab Tiongfa sambil bertanya balik. Aku tahu dari mana, itu urusanku, sekarang ini aku yang bertanya dan kau cukup menjawab, jawab Zhong Weixia sambil menyeringai. Menelan ludah, Tiongfa dengan hati kesal tapi wajah ketakutan, mengangguk. Apakah benar urusan keluarnya dirimu dari keluarga Wang, ada hubungannya dengan pedang angin berbisik? Sekali lagi Zhong Weixia bertanya. Ya, benar, kali ini singkat saja jawaban Tiongfa. Tapi benarkah jika aku mengatakan bahwa berita di luaran yang mengatakan bahwa dirimu telah menyerang seorang pemuda bernama Ding Tao dan mengambil pedang angin berbisik darinya hanyalah berita bohong saja? Tidak juga, berita itu ada benarnya. Memang aku telah menyerang dan mengambil pedang angin berbisik dari pemuda itu. Tapi itu ku lakukan atas perintah Tiongfa besar Wong Jin dan pedang itu pun saat ini ada di tangannya. Apa bisa ku pegang perkataanmu? Tentu saja, aku tahu tidak ada gunanya aku membohong pada tetua. Apakah kau yakin bahwa pedang itu adalah pedang angin berbisik? Yakin. Apakah kau tahu di mana Wong Jin menyimpannya saat ini? Tidak, tapi aku yakin pedang itu masih ada dalam rumahnya. Sejenak lamanya, pandang matah, tajam dari Zong Ngeixia menyelidiki raut wajah Tiongfa, mencari adakah jejak kebohongan di sana. Wajah Tiongfa tidak ubahnya warna kulit seekor bunglon, bisa berubah sesuai kebutuhan, sedangkan apa yang ada dalam hatinya tidak ada yang tahu. Zong Ngeixia tahu persis orang sejenis Tiongfa, tapi semua keterangannya masuk akal dan sesuai dengan berita yang diadapatkan sebelumnya. Orang si Tiong, jika kau berbohong, kemanapun engkau bersembunyi, meskipun kau membuat sarang di bawah tanah. Aku akan mencarimu, membeset kulitmu, menjemurmu di bawah matahari, mencungkil matamu, memotong lidahmu dan memotong kemaluanmu sebelum aku tinggalkan dirimu untuk mati. Kau mengerti maksudku? Ya, aku mengerti. Apakah ada keterangan yang ingin kau ubah? Tidak, semua keterangan yang kuberikan, memang demikian adanya. Bagus, semoga saja begitu, demi kebaikanmu sendiri. Dengan kata-kata itu Zong Ngeixia mengakhiri interogasinya. Cawan arak tidak disentuhnya sedikitpun, dia bangkit berdiri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Seperti sewaktu dia datang, demikian juga waktu pergi. Dia tidak menunggu diundang dan diantar, keluar pergi semaunya, seakan-akan sedang masuk ke rumah sendiri. Zong Ngeixia baru mencapai pintu ketika Tiongfa tiba-tiba bertanya, apakah tetua bekerja sendiri? Atau ada orang lain bekerja sama dengan tetua? Zong Ngeixia berbalik, sebelah alisnya diangkat, bertanya. Tetua tahu sekarang aku bekerja sendiri, lepas dari keluarga Wong. Tapi Tiongfa bukan orang bodoh, Tiongfa tahu kekuatannya sendiri, tanpa sandaran yang kuat tidak mungkin. Bisa bertahan lama. Sekiranya tetua mau bermurah hati, membungkuk hormat Tiongfa mengutarakan apa yang ada dalam kepalanya. Zong Ngeixia tercenung sejenak, seringai kejam tidak meninggalkan wajahnya. Bagi Tiongfa, iksu jenak itu terasa lama, karena Zong Ngeixia seperti sedang berpikir, dengan care apa dia hendak menyiksa dan membunuh Tiongfa. Ketika akhirnya Zong Ngeixia menjawab hatinya merasa lega. Heh, kau punya kemampuan yang bisa dipakai. Jika aku ada perlu, aku akan datang padamu, jawab Zong Ngeixia. Setelah menjawab Zong Ngeixia berbalik dan pergi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Darah dari orang Tiongfa yang tewas di tangannya masih membasahi dinding dan lantai. Sedikitpun Zong Ngeixia tidak melirik. Dia juga tidak menoleh, jadi dia tidak melihat seringai mengejek yang terbentuk di wajah Tiongfa. Zong Ngeixia tidak bisa memberikan keputusan. Itu yang bisa ditarik Tiongfa dari reaksi Zong Ngeixia terhadap pertanyaannya. Meskipun Zong Ngeixia menjawab seakan-akan dia bisa memutuskan, hanya saja saat ini dia tidak ingin memutuskan. Tapi bagi Tiongfa, masalahnya jelas, Zong Ngeixia tidak tahu apakah harus menerimanya atau tidak. Itu berarti di atas Zong Ngeixia masih ada orang lain yang bermain. Hal ini membuat Tiongfa merasa bersemangat, tapi juga berdebar di saat yang sama. Jika ada orang yang bisa menyuruh-nyuruh ketua dari perguruan Kongtong, tentu orang ini bukan orang sembarangan. Apakah tangan Ren Zuo-chan ada di balik Zong Ngeixia? Jika bukan Ren Zuo-chan, adakah tokoh lain yang memiliki kekuasaan yang cukup mengerikan hingga bisa menggunakan orang semacam Zong Ngeixia sebagai anak buah? Masih adakah tokoh misterius yang bergerak dalam kelamnya malam di dunia persilatan ini? Jika ya, lalu apa motivasinya? Bisakah dirinya Tiongfa memanfaatkan tokoh misterius ini demi keuntungannya pribadi? Masalah kedua yang harus dia pikirkan adalah, siapa orang dalam yang sudah membocorkan rahasianya? Tapi itu urusan kecil dan Tiongfa tidak ingin terlalu lama memikirkannya. Bekerja dengan banyak orang, kebocoran pastilah ada. Yang penting dia harus memiliki kartu AS yang tidak diketahui siapapun juga. Memandang berkeliling, Tiongfa menyumpah-nyumpah dalam hati. Segala kerjanya untuk membangun ruangan ini sekarang tidak ada gunanya. Tiongfa perlu memikirkan tempat yang baru, setidaknya dalam waktu beberapa bukan ke depan. Berdiri mematung untuk beberapa lama, pikiran Tiongfa bekerja dengan keras. Tapi dia belum bisa menemukan siapa dalang di balik kunjungan Zong Weiksia. Satu hal yang pasti keluarga Wong akan dengan segera mendapatkan kunjungan yang sama. Tiongfa tidak ambil peduli, tidak terpikir sama sekali untuk mengirimkan pesan agar Tuan Besar Wong Jin bersiap-siap mendapatkan kunjungan persahabatan. Yang sekarang ada di benak Tiongfa saat ini adalah dia perlu melenyapkan kekesalan di hatinya. Yang de, yang de, kemari kau bangsat. Baik Tuan, baik. Seorang kakek tua berpakaian merah muda berlari-lari masuk ke dalam ruangan Tiongfa sambil terbungkut-bungku. Ada apa Tuan? Tanyanya masih membungkut hormat. Ku dengar kau ada gadis baru yang belum siap untuk menerima tamu. Ya Tuan, barusan ada tiga orang gadis baru dari desa. Apakah mereka cantik-cantik? Lumayan Tuan, tidak terlalu buruk, cuma masih perlu banyak dididik. Apa sudah ada yang memberi didikan? Belum Tuan, hehehe, apakah Tuan mau bermurah hati memberi mereka sedikit didikan? Tanya kakek tua itu dengan senyum nakal, sekarang dia sudah tahu untuk apa dia dipanggil Tiongfa. Jangan cengar-cengir, kau antar mereka ke sini dan beritahu Hang Wan dan Hang Wei jangan ada yang boleh mengganggu. Kakek tua itu pun pergi cepat-cepat. Tidak perlu lagi diceritakan apa yang terjadi di ruangan itu kemudian. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apa yang dilakukan oleh Zong Wei Xia. Ketua perguruan Kong Tong itu pergi ke sebuah penginapan lalu memesan sebuah kamar dengan sebuah jendela yang menghadap ke arah jalan. Segera setelah memasuki kamarnya, Zong Wei Xia mengeluarkan sebuah bendera kecil. Bendera kecil itu ditancapkannya ke daun jendela. Setiap orang yang lewat tentu akan dapat melihat tanda itu, meskipun mereka tidak akan tahu apa maksudnya. Larut malam, satu sosok bayangan berkelebat memasuki penginapan itu dengan diam-diam. Berturut-turut orang masuk dengan kera yang sama rahasianya. Sejenak kemudian, Zong Wei Xia membuka jendela dan mencabut bendera kecil yang dipasangnya. Beberapa lamanya tidak terjadi apa-apa, kemudian ke orang yang masuk ke dalam penginapan dengan diam-diam itu pun keluar dengan kera yang sama seperti saat mereka masuk sebelumnya.